Hai hey guys so hari ini saya mau tukar satu barang untuk kereta myv ini ini barang dia Oke apa barang ini mari kita tengok so nama dia ini door molding kasih siapa lagi kamu tengok so barang yang saya mau tukar tuh dia yalah bagian ini strip nih strip nih kalau kamu tengok tepi dia getah deh suran semua sudah mati getah deh bagian depan pun sama juga jadi ah nih getah ini ke suarin semua tukar dulu ini barang ya tempatlah kiri-kanan soh cara dia begini untuk bagian yang depan nih kalau biasanya kalau yang sudah lama tidak pernah akan tukarkan dia memang ketatlah membuka jadi kamu kena guna play ini midi gini opec di atas tapi yang ini sesudah kanulah saya sudah kebek tadi jadi cara dia lalu sudah ke opec kamu just tarik dia keluar ucapannya tariknya ke atas segitulah akan jadi begini so ini nanti saya akan kasih bersih deh dulu baru saya tukar soh dia punya anu beginilah ini bagian sebelah penumpang bagian belakang sebelah kiri pastikan kalau kamu mau tukar make sure dia sama saiz lah oke ini sama saiz so sekarang saya akan pasang dia dulu cara untuk pasang dia nya kalau boleh kamu kasih turun dulu nih cermin sikit dan bila kamu mau masukkan kamu start dia dari start dia dari kone ini lah letak ngam-ngam dipengketa nih baru kamu tekan deh kamu tekan dia sampai ujungnya lah baru kamu tekan dia sampai ujungnya lah tekan deh terus sekarang saya sudah kasih fit fitnya kalau time kamu tekan dia tadi tuh kan dia tidak berapa sampai di bawah kamu boleh pakai ini ini lah kamu letak ini kamu tukul deh tukul belan-belan sampai lah ujung sampai dia turunlah cuncun untuk bagian depan nih kamu dekat start dari sini cungkil dia dan dekat situ kamu kena tarik udah sikit lah tarik baru buka deh nah tinggal ini dia patah soalnya sebab ditulet lampu keras kamu sambil tarik sambilkan lah oke ini yang lama so sebelum kamu pasang yang baru tuh make sure pat 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 ini kamu kasih bersih dulu kalau kamu pasang yang baru oke so untuk bagian depan nih pun make sure barang yang kamu beli tuh udah sama dengan yang lama lah jadi ini bagian depan sebelah kiri oke mari pasang nah itu untuk bagian depan nih kita kena mulai dari tepi inilah kasih masuk dia sini make sure ini masuk dulu di lubang tuh baru kita kasih turun 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 disampai ujung untuk memudahkan kerja lagi saya kasih turun cermin nih jadi kita ada banyak ruang lah untuk kasih jadi masuk baliknya strip letak dari ini dulu sudah ngamah-ngam masuk tolak tolak udah masuk pegang lubang tuh Hai pas disuruh masuk begitu oke agak-agak disuruh sampai dekat ujung sekarang kita akan tekan 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 sampai diturun so kalau sudah sudah ada sanggam sudah bolehlah pakai tool sini kita ketuk-ketuk deh lah sampai decun-cun masuk sebagian sebelah penumpang nih sudah pasang kalau boleh nampak depan dan belakang so lepas nih air pun tidak boleh masuk sudah air hujan dia akan direct keluar so sebelum nih air hujan beli masuk dari dalam nih sebab kita nih dia sudah sudah retakkan air itu sekarang sudah tukar yang baru saya harap air tidak masuk sudah lah so sekarang saya akan tukar bagian sebelah lagi oke so sekarang bagian tempat sebelah pemandu depan dan belakang ini kalau penampak di sini kita ada semua sudah 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 jadi kalau hujan tuh air memang masuk dekat dalam nih lah dan bunyi bising pun udah kuat masuk ke dalam kabin so sekarang saya akan tukar bagian belakang dulu dan seterusnya bagian depan alright so apa sebuah driver ini pun sudah siap-siap pasang depan dan belakang saya harap selepas ini dia tidak lagi enak lah masuk air so sampai disini saya beli kali ini saya harap video ini sedikit sebanyak dapat membantu dan kita jumpa lagi di next video peace selamat menikmati